Halo guys, balik lagi di channel gue. Hari ini kita bakal bahas seorang wanita yang menghadiri makamnya sendiri, Noella Rukundo. Kayak gimana kisahnya? Ayo kita bahas. Jadi, suatu hari ada sepasang suami istri yang bernama Noella Rukundo dan Balenga Kento Kalala. Mereka itu sekarang tinggal di Melbourne, Australia. Mereka awalnya itu bertemu di sebuah kayak perkumpulan orang-orang social worker yang berasal dari Afrika. Jadi, beberapa pengungsi dari Afrika yang akhirnya menjadi warga negara Australia itu saling kenal gitu di Melbourne dan akhirnya mereka kayak macam bikin perkumpulan gitu. Dan pada saat itu, Noella ini datangnya lebih baru dibandingkan Balenga suaminya. Mereka itu ketemu di sana dan akhirnya mengobrol-ngobrol dan si Balenga ini sering ngajarin bahasa Inggris juga sama si Noella yang notabene-nya belum begitu lancar karena baru pindah dari Afrika. Balenga sendiri ini asalnya dari Kongo dan si Noella ini asalnya dari Burundi, Afrika Timur. Akhirnya mereka jatuh cinta dan akhirnya mereka menikah dan membeli rumah di Melbourne. Perlu diketahui si Noella ini sebelumnya sempat nikah dan membawa tiga orang anak bersama dia dan akhirnya baru menikah nih sama si Balenga. Dan di 2015, ada ibu tirinya dari si Noella ini di Burundi, Afrika Timur itu yang meninggal. Dan akhirnya pasangan suami istri ini rencananya pengen ngunjungin pemakamannya di Burundi. Dan akhirnya mereka pergi ke sana. Setelah pemakaman, Noella ini pulang sendirian ke hotel di ibu kotanya Burundi, yaitu hotel di daerah Bujumbura. Di sana suaminya nggak ikut, sedang ada urusan di tempat lain gitu, dia bilang. Nah disitu kan keadaannya si Noella masih di rindung duka, masih ya nggak enak untuk ngapa-ngapain lah. Akhirnya suaminya ini nelpon nih pas Noella di hotel. Suaminya ini bilang katanya udah cari fresh air aja lah di luar katanya cari udara segar aja di luar hotel, jalan-jalan kayak kemana kayak gitu. Tapi sendirian aja karena dia belum bisa ikut bareng si Noella ini. Dan akhirnya Noella mengiakan. Dan akhirnya Noella turun dari hotel jalan-jalan dan nggak lama setelah dia jalan-jalan di pinggiran hotel, di tempat yang agak sepi, ada mobil yang tiba-tiba berhenti di sebelah dia, nodongin pistol, dan ngancem gini. Jangan teriak. Kalau kamu teriak, mungkin aja kita ditangkep. Tapi kita akan ditangkep setelah kami memastikan kalau kamu udah mati duluan. Jadi mau nggak mau dia ketakutan dan akhirnya masuk ke dalam mobil ngikutin yang disebut penculik itu. Jadi sekitar 30-40 menit di mobil, matanya Noella ini ditutup pakai kain hitam, yang bener-bener nggak kelihatan. Jadi dia nggak tahu Noella ini dibawa kemana. Sampai akhirnya Noella diberhentikan di sebuah gedung, ya kayak rumah tua gitu, dan ia diikat di sebuah kursi. Nah pas diikat ini, si penculiknya nanya ke si Noella, kamu ngelakuin apa sih sampai suami kamu nyuruh kita bunuh kamu? Noellanya kaget kan. Hah? Suami saya, dia ngomong gitu. Iya, baleng nggak nyuruh kami untuk bunuh kamu. Ya otomatis si Noella bilang, nggak mungkin lah suami saya nyuruh bunuh saya sendiri istrinya. Penculiknya ini ngeresponnya dengan ketawa-ketawa aja ya, karena mereka tahu yang nyuruh mereka itu si balengah ini, suaminya dari si Noella. Dan untuk membuktikannya, si penculik ini akhirnya telpon si balengah, dan di loudspeakerin gitu, dan ditujukin ke depan si Noella. Dan pas di loudspeakerin kayak gitu, ada suara dari si balengah ini yang ngomong teriak, bunuh dia gitu. Jadi kayak nginstruksiin mereka untuk di tempat itu untuk bunuh si Noella. Dan di situ Noella sadar kalau itu tuh suara suaminya, dan akhirnya dia shock dan pingsan di tempat itu. Sedikit background dari si suaminya ini ya, si balengah. Jadi yang tadi gue bilang, balengah ini dari si Noella ini memiliki tiga anak. Noella sendiri membawa lima anak dari pernikahan sebelumnya, jadi total anak mereka itu ada delapan yang tinggal sama mereka di Melbourne. Dan waktu itu pernah si balengah ini waktu di kampungnya di Afrika itu kabur dari rumahnya, karena kampungnya itu diserang oleh sekelompok orang yang gak suka juga sama si balengah ini, dan akhirnya membunuh istri dan anak balengah yang masih muda banget. Dan itu membuat dia stres, dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke negara lain, yaitu yang dipilih Australia ini. Dan disitu si Noella tahu, ya si balengah ini memiliki trauma yang lumayan besar, ditinggal mati istri dan anaknya, dan diketahui balengahnya juga memiliki sifat yang keras dan kasar. Tapi itu gak membuat si Noella ini takut sama si balengah, dan berpikir bahwa si balengah ini bakal bunuh dia. Gak kepikiran sama sekali. Nah, waktu si Noella ini sadar dari pingsannya, penculiknya ini bilang ke si Noella, kita ini emang membunuh bayaran, tapi kita punya prinsip, kita itu gak mau ngebunuh anak kecil dan wanita. Dan kebetulan pembunuhnya ini kenal sama saudara laki-laki dari si Noella ini. Ya jadi dia juga ada perasaan gak enak. Dan penculiknya ini menjanjikan dia akan ngelepasin Noella, setelah pembayaran fullnya dilakukan oleh si balengah ini terhadap mereka. Dan nanti katanya tenang aja, kita bakal bilang lu udah mati ke si balengah ini. Dua hari berselang akhirnya si suaminya ini melunaskan uang dari pembunuhan bayaran itu yang sebesar 7 ribu dolar Australia, atau sekitar 70 juta rupiah. Terus akhirnya si Noella ini ditaruh gitu aja di pinggir jalan, diberhentiin di pinggir jalan, dan gak cuman diberhentiin, dia juga dikasih handphone yang isinya rekaman percakapan antara si penculik ini dan si balengah. Yaitu kayak semacam isinya tuh percakapan transaksi bahwa benar kalau si balengah ini berencana untuk membunuh si Noella. Dan di situ juga disertain katanya bukti-bukti pembayarannya gitu. Jadi si penculik ini encourage si Noella untuk suatu saat ngelaporin dia ke polisi. Akhirnya dia langsung nyari kedutaan besar Australia untuk membinta bantuan agar dipulangkan ke Australia, tapi tanpa sepengetahuan suaminya tentunya. Nah sebelum dia sampai di Australia, si Noella ini sempat ngehubungin kayak pendeta di gereja deket rumahnya. Dia bilang, dia ceritain semuanya, kasusnya, dan lain-lain, dan dia bilang ke pendetanya untuk menyembunyikan hal ini terhadap si suaminya ini. Tunggu sampai saatnya nanti dia dateng. Nah tepat pada hari di mana si Noella ini tiba di Australia, si balengah ini lagi ngadain kayak upacara kematian gitu di rumah duka tentang kematian si Noella ini. Dan dia kasih tau ke tetangganya, ke tempat-tempat gerejanya bahwa istrinya itu mati karena sebuah kecelakaan di Afrika. Tepat banget pada saat pembubaran proses kematian itu, ketika cuma kayak tinggal sisa katanya dua orang yang kayak say bye gitu ke si balengah, datenglah istrinya si Noella ini. Kaget banget kan ini si balengahnya ini. Sampai si Noella ini bilang juga katanya, saya rasanya kayak semacam orang yang bangkit dari kematian. Terus pas dia ketemu sama si balengah, dia bilang, surprise, I'm still alive. Artinya ya, surprise, gue masih hidup. Sampai akhirnya si balengah ini sampe nganggap, ini hantu apa bukan gitu. Sampai kayak dia minta maaf, sujud. Pokoknya minta maaf ke si Noella ini atas apa yang dia lakukan. Awalnya bahkan dia nggak ngaku. Sampai akhirnya mau nggak mau dia ngaku karena banyak banget bukti yang udah ada di tangannya si Noella ini. Nah alasan katanya kenapa si balengah ini ngerencanain pembunuhan ke istrinya itu karena diduga si Noella ini katanya berselingkuh. Padahal si Noella bingung sendiri, dia nggak ada selingkuh sama siapa-siapa. Dan akhirnya si suaminya ini dihukum penjara, diputusannya itu dia dipenjara 9 tahun. Walaupun itu menurut gue dikit banget ya, harusnya puluhan tahun sih. Tapi anehnya si Noella ini bukannya disupport, bukannya dibantu lah sama orang-orang dari perkumpulan orang Afrika di Melbourne ini. Tapi mereka malah neror rumahnya si Noella ini satu hari, si Noella ini sama anak-anaknya lagi pergi nih. Tiba-tiba pas pulang ke rumah, pintu belakang dari rumahnya itu ada yang ngejebol masuk. Walaupun nggak ada yang hilang, tapi itu kayak semacam pertanda bahwa ada yang memberingati dia akan sesuatu hal yang buruk gitu. Dia kan takut nih sebagai seorang ibu, apalagi anaknya tuh ada delapan. Jadinya dia minta dari Departemen Layanan Manusia di Melbourne untuk mencarikan dia rumah di tempat yang aman untuk dia tinggal sama anak-anaknya. Hal ini tentunya ngebuat si Noella ini trauma banget sampai katanya awal-awalnya itu dia tiap dia tidur itu ditereng-ngiang-ngiang di kuping dia suara bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Yaitu suara suaminya yang di loudspeaker tadi. Tapi dia bilang dia tetap bakal maju, move on untuk melanjutkan hidupnya lagi. Sekian dulu kisah dari Noella Rokundo ini. Ini kisah nyata ya guys, kalian bisa cari infonya ini di internet. Dan bahkan kalian bisa nemuin dengan nama lengkap suaminya itu, kalian bisa nemuin Facebooknya masih ada di Facebook sekarang. Kalau mau cari namanya Balenga Kento Lekalala. Oke guys, semoga kalian suka videonya. Kalian bisa like, komen, subscribe. See you guys in the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax